Halo teman-teman, tahukah kalian jika sampah itu ada yang unorganik, organik, dan satu lagi apa? Aku lupa. Jadi sampah organik adalah sampah yang bisa terurai di dalam sendiri tanpa campur tangan manusia. Kayak daun. Siap ini dong. Daun itu kan dibakar. Terus itu kayak roti bekas jatuh ke sungai itu kan langsung hancur. Kalau misalkan sampah organik itu sangat selama untuk terurai. Bisa sampah ratusan tahun. Seperti sepatu but kulit. Kalau nggak salah baca bisa sampai 87 tahun. Lalu kalau sampah satunya itu kalau nggak salah B3 babi bakar. Sama bahan berbahaya dan beracun. Ya kan itu akan itu kayak bygone. Itu kalau dibakar semua kalian hangus ya. Kebakaran beneran. Jadi kayak misalkan ketiga sampah itu harus diolah dengan benar. Seperti halnya sampah anorganik. Itu bisa dijadikan buat tanaman dan lain-lain. Terus itu kalau sampah B3 itu harus ditangani dengan baik. Jadi teman-teman mulai sekarang olahlah sampah. Dan kurangilah sampah plastik. Ya gitu lah. Indonesia itu kan negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Kalau nggak percaya cari di Google. ayo mulai sekarang teman-teman. Kita harus mengurangi kesampah dengan minum dari botol. Botolnya, botol-botol, ya pokoknya bukan botol plastik lah. Botol minum sendiri lah ya. Dah. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.